Candi kebang tidak punya tangga masuk ke bilik utama Jika Anda ingin masuk ke bilik utama, maka Anda harus menggunakan pejakan lain Inilah keunikan candi yang terletak di dusun kebang Pertama Tani membelak semuanya di kita Untuk menuju lokasi dapat ditempuh dengan melalui ringkut utaran Sebelum kampus UPN Veteran berbelok ke arah antara Kemudian menempuh jarak sekitar 3 meter Setelah itu ada papan penunjuk yang mudah diikuti Namun sekitar 300 meter sebelum sampai candi Anda harus melewati jalan tanah Candi ini terletak di sebelah barat Stadion Tridadi Suleman Bangunan candi ini berbentuk butur sangkar Berukuran 5,25 meter x 5,25 meter Tingginya sekitar 7,75 meter Candi yang bercorak hindu ini menghadap ke arah timur Pada renung dinding sebelah timur Terdapat arca nandi suara Yang berfungsi sebagai penjaga pintu Sayangnya kepala patung sudah tidak ada lagi Karena dijuri oleh orang Terima kasih telah menonton! Yang unik dari candi ini adalah Tidak ada tangga untuk masuk ke bilik utama Dibuka bahwa candi ini memang dibangun Tidak untuk dimasuki Jika terpaksa akan dimasuki Maka harus dengan menggunakan tangga kayu Di dalam belik candi hindu biasanya terdapat patung diwa yang dipuja Namun pada candi ini hanya terdapat yoni Yaitu lambang alat pelanggan perempuan Biasanya Yomi berpasang dengan lingga Yaitu lambang alat pelanggan laki-laki Namun tidak ada lingga dalam pelik ini Pada relung bagian belakang Yaitu sebelah barat Terdapat arca garisang Yaitu manusia yang berkepala pejang Arca ini berada dalam posisi duduk Di atas sebuah nunggu Keunikan lain dari candi ini Adalah kemuncak candi Biasanya puncak candi berbentuk Ragnan atau skupa Tetapi pada candi kebang ini berupa lingga Yang ditempatkan di atas Bantanung sewoja Candi kebang tidak punya relief Atau dapat dikatakan polos Hal ini menunjukkan bahwa Candi ini berasal dari periode yang tua Kurang lebih 730-800 Masei Candi ini dipertirakan dibangun oleh seorang raja Dari wangsa Sanjayan Candi ini ditemukan oleh peluduk desa di desa gebang Berupa temuan arca ganisa pada bulan November 1936 Bernawan Kristanto melaburkan dari Yogyakarta Selamat menikmati